Memiliki seorang mahasiswa di Makassar tewas usai ditikam oleh tukang beca, pelaku emosi karena merasa ditipu oleh korban yang menawarkan pacarnya melalui aplikasi MeChat. AF 25 tahun tewas usai ditikam bertubi-tubi di depan rumah kontrakannya di perumahan Buka Mata Residens, Blok Pinang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai tukang beca telah ditangkap di tempat persembunyiannya. Permana diamankan bersama dua bilah badik, sepeda motor, dan handphone milik korban. Periswa tragis ini berawal saat korban menawarkan jasa prostitusi kepada pelaku. Korban menawarkan pacarnya sendiri melalui aplikasi MeChat. Namun pelaku emosi lantaran ia gagal berhubungan badan dengan kekasih korban meski sudah membayar uang yang diminta oleh korban. Nah kemudian si pelaku ini masuk ke kamarnya, ke tempatnya, tempat yang sudah disiapkan. Nah kemudian si korban ini setelah mendapatkan uang itu dia keluar. Nah setelah keluar datanglah si perempuan yang ditawarkan melalui MeChat tadi. Kemudian si perempuan ini malah marah terhadap si pelaku. Nah dengan marah ini tentunya modus supaya tidak terjadi hubungan di antara mereka. Nah setelah itu karena uang sudah diberikan, akhirnya si pelaku ini mengejar kepada si korban. Karena sudah merasa tertipu tadi. Pelaku yang merasa sudah ditipu meminta uangnya dikembalikan. Namun korban malah kabur hingga akhirnya pelaku mengejar dan menikam korban hingga tewas. Saat ini pelaku sudah mendekam di ruang tahanan Mampolresta Besmakasar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dicerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ivan Ahmad, Makasar, Sulawesi Selan. Ya untuk lebih jelasnya kita akan berbincang dengan kasut tereskan Mampolresta Besmakasar, Kompol Devi Sujana. Pak Devi selamat sore. Ya selamat sore Mbak. Selamat sore untuk pekerjaan perintah satu semua. Baik. Pak Devi ini kami ingin penegasan lagi. Jadi betul bahwa pelaku membunuh korban karena emosi ditipu oleh korban? Ya betul tadi yang disampaikan di kebukaan berita bahwa kejadian terjadi hari Senin. Senin pagi tanggal 8 Januari. Nah Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 24 jam, kami tim dari Satreskin Prostabas Makasar berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tersebut. Nah ada pun latar belakangnya bahwa korban ini bersama pacarnya sudah mengatur siasat. Di mana korban sendiri yang memegang HP dan juga mempunyai aplikasi yang bisa terkait dengan prostitusi. Nah dia di aplikasi tersebut mengaku sebagai perempuan dengan memasang foto juga, bukan foto pacarnya, tapi foto orang lain yang diambil dari media sosial lain. Nah kemudian terjadi tawar-menawar dengan pelaku, awalnya menawarkan 700 ribu, kemudian ditawar 200 ribu. Nah dengan setelah deal, kemudian korban mengirim serlok lokasi di mana dimungkinkan akan terjadi transaksi prostitusi. Nah kemudian pada saat kejadian, korban mengarahkan kepada pacarnya tersebut untuk terlebih dahulu diam di kamar, kemudian ketika uang 200 ribu tersebut berhasil dipegang, korban sendiri mengarahkan kepada pacarnya agar dia keluar kamar dengan pura-pura mungkin untuk perspolisi dan sebagainya. Nah setelah uang diterima, kemudian pacarnya keluar dari kamar tersebut, nah beberapa menit kemudian korban masuk ke dalam kamar yang ada pelaku tersebut. Dia pura-pura marah dan sebagainya sehingga terjadi keributan. Nah di sana terjadi penikaman. Begitu Pak. Berarti pelaku dan korban tidak kenal sama sekali ya Pak Devia? Semua komunikasinya secara online. Betul, pelaku dan korban tidak kenal sama sekali. Bagaimana kemudian korban mendapatkan atau membuat pelaku sebagai target dari prostitusi online ini? Ya dia dengan salah satu aplikasi mungkin dia ada, di sana bisa menawarkan dengan ada modus di sana apa, GPS-nya ya. Di sana bisa men-trash lokasi di mana mungkin ada keteraketan antara lokasi antara si penawar maupun dengan yang mencari, yang bisa menyediakan jasa layanan seksual tersebut. Aplikasinya aplikasi MeChat, Pak. Pak Devia, untuk lebih clear berarti seperti yang dijelaskan tadi, pacar korban keluar dari ruangan tersebut, lalu korban masuk ke dalam ruangan, berarti sempat terjadi keributan secara fisik kah antara pelaku dengan korban? Nah, jadi korban ini pura-pura marah dengan mengaku ini bahwa perempuan yang ada di dalam tersebut adalah istrinya. Kamu ngapain di sini? Nah, terjadi keributan ini dengan tujuan agar ketika keributan terjadi, mungkin pelaku takut dan melarikan diri sehingga korban dan pacarnya bisa menerima uang 200 ribu tersebut tanpa adanya mungkin kegiatan seksual. Nah itu, jadi motifnya ekonomi juga dari korban sendiri awalnya. Oke, ini kemudian pelaku bisa menikam korban, dari mana senjatanya? Pelaku sudah membawa senjata tersebut, katanya untuk jaga-jaga, Pak. Jadi bandit tersebut sudah ada di badan pelaku, dia bawa. Jadi ketika terjadi keributan, kemudian pelaku mengusuk korban beberapa kali. Nah, korban tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat kemudian pelaku ini membawa senjata tajam, ini apakah kemudian polisi akan mendalami juga dugaan adanya pembunuhan berencana? Ya, kita dalami ke sana, cuman kemungkinan pembunuhan berencana belum ada kemungkinan kesananya. Sepanjang fakta yang kami temukan, karena dia melakukan tersebut spontan. Dia tutup jaga-jaga karena mungkin keluar dari rumahnya malam, subuh-subuh itu. Ya, jadi pelaku tersendiri mendatangi tempat kejadian sekitar jam 5 pagi. Karena tempat kos-kosan juga tidak berada di tengah kota, agak ke pinggiran, Pak. Oke, berarti disebutkan tersangka dia membawa senjata, maaf, membawa senjata untuk berjaga-jaga begitu ya. Dan kalau untuk pacar korban sendiri sudah diminta keterangan juga oleh polisi? Sudah, sudah minta keterangan. Dimana korban sendiri tidak karena HP-nya yang dipakai aplikasi tersebut, emang adalah HP punya korban sendiri. Jadi pacarnya tidak tahu-menahu untuk transaksi dengan siapa, berapa, dan kapan akan dilaksanakan. Jadi semuanya yang atur adalah korban sendiri. Tapi dia mengakui bahwa dia juga ikut terlibat, karena ini berarti ada dua kasus berbeda ya, Pak Devi. Klarifikasi kalau saya salah. Koreksi kalau saya salah. Ini berarti ada kasus pembunuhan, lalu juga ada kasus prostitusi online. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi untuk korban sendiri, kita belum menjadikan dia sebagai pelaku transaksi online, karena dia sendiri yang semuanya yang mengatur adalah korban sendiri. Dimana dia tidak mempunyai, dia tujuannya hanya untuk menipu saja, Pak. Tidak melakukan transaksi seksual secara sesungguhnya. Tapi dua kasus ini tetap berjalan secara paralel begitu kan, Pak Devi? Ya, tetap paralel, terpisah untuk pembunuhan kita sendiri proses. Kemudian untuk transaksi seksualnya, kita lakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Oke, berarti pacar korban ini berarti juga diminta keterangan terkait dengan dugaan prostitusi online ini juga? Ya, pasti. Itu kita dalami juga ke pacar korban ini sementara sebagai saksi untuk kasus tersebut. Karena walaupun dia mengaku tidak melakukan prostitusi, tapi dia berarti kemudian setuju juga untuk terlibat ya? Atau bisa jadi sangkaannya malah penipuan gitu, Pak Devi? Yang mana, Pak? Ya, lebih ke penipuan, Pak, sebenarnya. Karena kan dari awal sudah disetting agar si pacarnya ini tidak melayani seksualnya dari pelaku ini. Jadi, dijebak ketika uang sudah diambil oleh perempuan ini. Dia keluar kamar, pura-pura ke kamar mandi, tapi aslinya dia emang bersembunyi. Nah, kemudian pacarnya masuk. Emang tidak ada niat sebetulnya dari awalnya untuk TKP, untuk kejadian tersebut terjadi transaksi sesual. Emang murni sepertinya penipuan. Dari keterangan pacar korban, ini berarti baru pertama kali mereka melakukan aksi dugaan penipuan ini? Atau sebelumnya sudah ada korban juga, Pak Devi? Informasi dari korban ini baru pertama kali dilaksanakan, Pak. Nah, kami juga sedang melakukan penyelidikan terhadap perangkat seluler punya korban sendiri. Sudah berapa kali transaksi. Saat ini kami masih berusaha membuka karena handphone korban sendiri masih pakai pas-pasphone, Pak. Belum bisa dibuka. Untuk ponsel mirip pacar korban, apakah tidak ada sama sekali juga jejak terkait dengan aksi penipuan seperti ini? Sama sekali tidak ada? Masih kita dalami, Pak. Masih kita dalami, yang jelas untuk handphone dari yang pelaku sendiri memang disana menunjukkan adanya tawar-menawar aplikasi micet antara pelaku dengan korban ini. Dengan HP yang dipegang oleh korban ini. Untuk lebih mudah, kami masih lakukan pedalaman. Selain itu, apa lagi yang akan kemudian dicari buktinya ataupun saksi yang dimintai keterangan untuk dua kasus yang didalami secara paralel ini, Pak Devi? Ya, untuk pemenuhan mungkin kita sekarang pemenuhan usul-usul pasal, saksi-saksi, kemudian mungkin nanti kita akan laksanakan rekonstruksi sampai pemenuhan alat bukti dan dikirim ke kejaksaan. Dan untuk yang transaksi seksualnya, kami masih melakukan pedalaman karena dari kejadian yang ditakapi ini murni tidak ada kegiatan seksual. Kami masih lakukan pedalaman terhadap seksasi, baik dari pacar korban tersendiri maupun dari tetangga-tetangga di sekitar pos pesan tersebut. Kami masih minta keterangan ke yang lainnya.